Intro Selamat datang di Thailand Utara Turing kali ini kita jalan agak jauh Nah ya Jadi sekalian berdulu Gue akan sedikit jawir di video ini Karena jalannya banyak temen-temen Dari Jawa Tengah dan Timur Wah peco jalannya co Tukat Ya Kurang lebih jalurnya akan seperti ini ya Jalur gunung yang sepi Nikmat Tikungan juga gak bakal ada Abisnya bener-bener deh Double nikmat Wah peco Ini sih kalau tinggal disini Minggu kesini terus Duk Tiap hari leper lu cari kerja yang di ujung ini Tepat bos Mantep kali Sawadikap Selamat datang di sebuah video baru Ini gue sedang berada di Thailand Bisa dilihat ada pagoda disitu Nah jadi Ini bareng temen gue Om Roni Doi itu punya namanya Rounds Tour Jadi open tour Untuk touring riding di Thailand Ini kita tempatnya lagi di Chiang Mai dan sekitarnya Jadi over beberapa hari ke depan Kita akan jalan-jalan Keliling disini Dan semuanya akan kalian lihat di video ini Pokoknya trip ini bakalan epic Nah Gue ini lagi ada di namanya Doi Itanon International Park Jadi gue sudah tease berkali-kali Di Instagram sih sudah ketahui duluan Jadi kita itu Selama di Thailand bakal pakai motor yang gak ada di Indonesia Cara resmi anyway Nah ini dia motornya Yamaha MT-09 Tracer Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut Soal motor yang gak masuk ke Indonesia ini Gue sudah buatin videonya Tapi video itu coming next ya guys Jadi Full detail ngebahas motornya Ada di next video setelah video trip ini In the meantime Gue harus susulin yang lain Karena ini gue Shoot shoot disini dulu By the way Ini yang lain Motornya pada pakai Suzuki V-Strom Terus ada yang pakai CB6.5 juga Motornya asik-asik Nah nanti Di middle of this trip Kita bakalan ada pertukaran motor Kalian harus nonton sampai Bagian akhir-akhir ya Untuk lihat part itu Jadi video ini gue bikin rapi Kalian bisa lihat di timeline di bawah Nanti ada per chapter Jadi kalian bisa yang tertarik Mau lihat apa Kalian bisa lihat disitu di bawah lebih rapi In the meantime Gue nyusulin yang lain dulu Masuk ke dalam Lihat pagoda itu Ntar ya Sudah sampai kita di pagodanya Ini ada teman baru gue Halo Ko Randy Siap Gimana kok? Turutannya kok Menyenangkan sekali Jalannya Tol Kayak tol Kayak tol Highway Abis itu Jalan gunung Jalannya gunung Terus tikungannya mantap Apalagi ya Kehujanan lagi Kehujanan Tapi bagusnya Jarang mobil Jarang truk juga Jadi Seru banget buat ko ini Ko nering-ko nering mantap Kayak tolong mangu tapi lebih 2 kali, 3 kali lipatnya nih mungkin Mantap banget Lebih bersih, lebih Sepi Iya iya Joss pokoknya Kedua Ethanone ini Recommend banget Next time harus join Nah next time harus join nih Ronstur Bi om 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 Ron Om Ron dulu om Ron Heh? Jadi Udah sini ya? Hah? Udah dari sini on? Oh iya sudah Oke Oke Oppo Oh apa 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 Ada tanya apa? Hah habis ini kita kemana? Lagi Habis ini kita menuju ke Oh, Lans dulu Hmm Sekitar 20 kg dari sini Oke 20 kg disini cepat setelah sepi ya? Cepat Habis tikungan-tikungan Haa Setelah itu kita ke Mayongsun Mayongsun Katanya the best Itu dingin banget The best The best road in South East Asia Yes Itu ada 1.864 tikungan Wadah Dan bisa high speed cornering Oke, seperti tadi aja disini udah gila ya? Kalian lihat di video barusan? Iya Mantap Mantap Nanti lebih mantap lagi Lebih gila lagi Tunjukan ya Oke, Wesh Kalau gitu nanti kita lanjut di Apa? Nah, kita tunggu klimaksnya di Mayongsun Oke, siap Siap Lanjut perjalanan Di jalur gunung lagi tentunya Non stop tikungan ini tuh nikpat banget guys jalurnya Dan bahkan nih ya Kita menemukan beberapa hal yang bisa dibilang ciri khas Thailand banget gitu Wah, yang membuatnya cepet cu Thailuk nih, bener-bener Thailuk nih di Thailand bos Gesruk cu Hahaha Nikung sampe gesruk motornya Hahaha Tak pikir apa, Cok Tak pikir Hahaha Gajah anjir Gede banget, gila Gajah dibawa Gajah dibawa jalan-jalan sore Hahaha Random Thailand things Gini dia sisa makan siang kita Lupa rekam karena kelaperan Wuhuuu Dari tadi Kelar makan Saking labernya lupa gue videoin Tau-tau udah abis baru inget yaudahlah Ini jalurnya mantep banget Rata-rata dari tadi pagi jalurnya begini terus Yang udah ketemu gunun Wuhuuu Indahnya guys Pemandangan Oh ya ini tuh kita lagi on the way ke Namanya Hilltrap Coffee Jadi gue juga sudah lihat di Youtube-youtube gitu Sering buat peperhentian Orang motoran Karena rute ini yang kita ambil itu Yang ada Mai Hongshon dan segala macam Besok ternyata ya bukan hari ini Mai Hongshon Itu tuh consider Seperti gue bilang tadi Ini the greatest road Route in Southeast Asia Jadi bule-bule tuh banyak kesini untuk riding Makanya banyak penyewaan Moge dan rata-rata motornya touring gitu guys Wuhuuu Indahnya sih memang gak ada obeng Wah gila sih Rutenya wooo Edan Cakep deh Cakep deh Wah mirip-mirip di Sumba Sumbawa 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 Wuhuu Cakep Gila Cakep banget ini K Die Dekes Si wuh 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 entah, sepuntan kok Chris ngapin dulu, kita berdi sampai Thailand loh Cok, biar ya Cok? ini berdi made in Thailand Cok kok gitu Cok? Aji Nomoto punya loh oh, dia tadi di depan lagi nikom kanan, tajem Cok, sapi tiba-tiba bokong sapi depan mukanya ada, ada nah ini rute barusan kalian sudah lihat sendiri lah epic banget jadi ini lagi ngewarung di Thailand motornya semua rutenya epic banget tadi tuh kita dari arah sono nanti lanjut ke arah sono ya ini sekalian take a break aja karena udah sejam lebih lah di jalan jadi ngopi dulu, abis itu kita lanjut lagi di jalan ya guys ini namanya Q-Lowbridge gua gak tau penyebutan yang bener atau enggak gila ya, jembatan aja fotogenik banget gitu sebet cakep banget terus kebetulan juga sepi alhasil Omroni langsung keluarin kamera dan tiba-tiba hujan rintik nah enaknya Tracer GT ini windshieldnya bisa ditinggikan jadi kita gak akan naci peratan dari yang depan kita juga memanfaatkan semua fitur dari Tracer GT ini salah satunya adalah cruise control santai mood gak lama setelah itu kita ketemu hujan sedikit ya ngeri-ngeri sedap paspal sini tuh kalo hujan licin gimana gitu apalagi kalo ketemu jalan yang banyak makanya gini harus hati-hati banget pasir tengah, pasir tengah oh iya by the way destinasi kita berikutnya adalah kita udah sampe di Kayan Long Neck Village nah gua tau dari mana karena gua baca tulisannya tadi serius lah ya aduh aku diknegan banget perkenalkan temen baru saya yang satu-satunya orang lebak yang saya kenal asli lebak bantet lu kesini mau nyari bini bu ya? ini dari mana? kita nyari touring kita nyari pengalaman aja lah oh gak maksudku ke village ini lu pengen ngelamar satu tuh? waduh itu ke urusan pribadi aja sih ya? dia mau cari bini yang Long Neck yang Long Neck jaduh jaduh belom mungkin videonya berlanjut di hari besok kita bakal ke May Hong Son May Hong Hong Son ya itulah May Hong Son Lu yang katanya ini adalah perjalanan yang terbaik di Asia 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 tidak perlu menunggu itu lanjut lagi besok pagi 1864 tikungan eh dan bayangin kemarin sudah mabok hari ini lanjut lebih banyak lagi eh dan ini negara cakep banget cu ibarat kata di sebuah pedesaan tapi yang fotogenik dan enak banget dipandang luar biasa apalagi kalau pakai motor-motor begini semakin enjoy lagi jurninya wuh damn loving the view wuh sedap hahaha ha 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 hai Terima kasih. 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 Jangan lupa follow Instagram lu apa. Oke guys, jangan follow. Jangan follow. Jangan follow. Jangan lupa follow. Ini dia. Jacket yang dapet. Katanya kalau amit-amit goblok tulangnya bisa sembuh sendiri ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sayangnya gak lama kita langsung ke buyur hujan. Jadi kita gak bisa nikmatin maksimal. Ya begitulah typical cuaca saat itu ya kan. Namanya juga touring mau gimana lagi. Kalau gitu kita lanjutin aja di tempat makan siang kita. Sampai juga di tempat makan. Om klimp. Om klimp, piye om. Gila, gila. Packnya. Kayak cacing, usus cacing. Cuacanya juga mantap. Kita ke hujanan, kita kepanasan. Sayang gue gak bawa Sena audio pack ya. Obrolan di Sena sih cabar banget. Nah ini lagi nunggu makan aja. Sama nunggu kopi. Terus bisa dilihat view-nya. Boah. Serasa kayak dimana ya. Pintamani gitu atau dimana ya. Mantap kali. Lanjut kita mau makan dulu. Hari ini sih tripnya udah mau kelar ya. Tinggal lanjut ke hotel. Terus kita lanjut besok lagi. Itu daerahnya lumayan lucu. Jadi namanya Golden Triangle Park. Jadi dia itu perbatasan Thailand, Laos, Myanmar. Jadi nanti kita bisa nyebrang. Kita udah di beda negara gitu. Nah itu untuk the next part lah. Jadi mau lanjut makan dulu. Abis itu lanjut. Tinggal istirahat aja. Kita sudah sampai di namanya Golden Triangle. Pagi ini. Jadi seberang itu cuma nyebrang sungai. Tapi itu tuh udah Laos. Jadi Golden Triangle ini tuh lucu. Jadi perbatasan antara 3 negara. Seperti gue udah bilang kemarin ya. Ini kalo keliatan tuh. Ada Laos, Thailand, sama Myanmar. Jalannya mau yang kini mantep ya. Wah. Cus. Cruise Control mu aktif? Cruise Control. Gok. Mereka pasang. Tadi udah willy-willy. Udah. Cruise Control-an. Seru banget. Jadi jalurnya kosong banget. Plong lempeng. Ganjel tuh Cuk. Cuk. Ini Cruise Control Cuk. Vespa Cuk. Percuma. Masih kalah sama Vespa. Vespa udah lama. Dari tahun 60-an udah Cruise Control. Ganjel karet. Hehehe. By the way. Sekelas info untuk kalian. Ini pure buat knowledge aja. Jadi di Thailand itu cannabis. Itu legal. Ya cannabis. You know. Lucu. Kalo di Laos mungkin tidak legal. Tapi di sini tuh banyak yang jual. Jadi di Thailand itu dimana-mana bener-bener dijual bebas. Lo boleh pake dimana aja. Asal outdoor. Nah jadi di ruku-ruku kios-kios kecil gini tuh banyak yang jual. Jadi lo kalo orang Laos tapi lo pengen gitu. Sore-sore bisa nyebrang. Set. Cannabis. Kelar malem udah enak nyebrang balik pulang. Back on the road again. Langsung disamut sama air yang jatuh dari langit. Hujan terus dari tadi. Nah guys enaknya kalo hujan-hujan gini. Kita nyalahin Cruise Control. Terus tangannya bisa nyalahin heated grip. Nah kita nyalahin tiga aja cukup. Jangan tepat panas. Tahan. 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 Ah enak sih. Bener-bener kaki naik terus soalnya emang kalo di footstep bawa motor beginian kotor. Kena ikat dari ban depan. By the way di Thailand guys kalo misalnya ketemu hujan gini. Hati-hati sama mobil. Kita kemarin di gunung liat tiga mobil melintir. Karena asfalnya beda. Gak tau licin-licin gimana gitu. Apalagi pas hujan ya. Jadi hati-hati aja kalo sama mobil justru. By the way so far trip kita sudah 902. Tuh. 902 kilo dalam tiga hari. Udah berkali-kali hujanan nih hujanan lagi. Haiya. Kita sekarang otw ke White Temple. Dari sini cuma 18 kilo. Dapet. Ya. Lihat-lihat landmark yang lumayan hujan dari sini. Wuuu. 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 Zoomer di towing. Zoomer. Wuuu. By the way buat yang penasaran aja nih. Pond bensin di sini mereknya macam-macam. Dari yang bisa dibaca sampe yang gak bisa dibaca. Ini Esow. Terus kemarin tuh ada PT. Ada juga PTT yang bikin oli juga tuh. Oli motor. Nah terus lucunya. Aqua tuh disini tuh kayak gak ada harganya. Jadi kalo beli sekian liter gitu tuh dapet Aqua gratis. Di restoran tuh juga Aqua selalu gratis sama es batu. Untuk harga bensinnya segitu tuh. 35 baht. Berarti hitung gampangnya kan 400 sekian rupiah per 1 baht. Hitung gampangnya hitung aja setengah 500 rupiah kan anggap lah. Berarti sekitar 17 ribu per liter. Lebih mahal dari kita. Terus ngisinya sama kayak di Indonesia lah. Jadi ada orangnya. Terut. Bayar mau cash. Mau debit, kartu, apa-apa. Wihih. Tracer sudah sangat kotor. Pelok belakangnya dari biru jadi coklat. Buhh. Trends ini nih. D-Max Racing. Autor dicocok. Gak ngerti aku motor dicocok. Kita lagi cruising santai. Enak-enak lihat pemandangan di highway ya kan. Eh. Tau-tau. Cwo. Awas tarik dia koyoknya. Wih. Wih. Cumi. Cumi. Wih. Narik, tarik coy. Yo easy lah cuy. Mordor coy. wihihihihihihihi bs-150 ini ketemu lagi kita sama si apa sih ini t-back iya 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 wooo cumi-cumi bas, cumi-cumi bas kencangan aku udah co wes lari nopek ini aku co wes rong atos ini rong atos aku stangnya wes tak cekl itu wes agak iya kena angin balapan sama pick up thailook lampu merah wuih ada satu lagi cu, warna biru oh ini yang tadi kita ketemu janco yang dari golden triangle oke disuruh angkat sama yang lain awas biru biru cumi biru masuk cumi biru masuk cumi biru masuk seru juga disini setelah beberapa jam di jalan kita lanjut makan di restoran yang view nya danau guys cakep banget ya kan nah ini dia danau nya lebih mirip di Eropa ya ketimbang danau yang di Cibubur itu agak beda ya gimana gitu ya lanjut makan dulu guys sudah kelar makan kita mau balik ke Chiang Mai untuk balikin si Tracer GT dan motor lain-lainnya juga kita bakal ganti ke Vistrom gak ada juga di Indonesia jadi pakai yang gak ada gak ada aja biar beda gitu wih trip nya kita sudah 1.001 kilo cakep jadi ini last leg pakai MT9 Tracer GT here we go motor yang sangat canggih dan worth it ini Jepang rasa Eropa lah kurang lebih fiturnya wah gila cakep banget ke belah gitu terus kelihatan gunung set tikungan terakhir pakai MT wah cakep gue kaya kaya iya Eropa jok edan Thailand ini meskipun cerah tapi seperti di Bengal Thailand selalu hujan wah gede 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 airnya we are back in Chiangmai wah itu barusan kaya pickup yang tadi kita balik hahaha ini mau kembaliin ke Tracer GT jadi ceritanya motor gue ini beda tempat sama yang mereka mereka yang kemarin dipop yang udah lihat story gue harusnya pada lihat cuma mereka gak punya Tracer GT jadi ini ngambil dari tempat lain namanya CP nah jadi gue ngebalikin ke situ naik grab ke pop super Vstrom nya ya finally back in the city mantap sampai juga total trip pakai MT sekarang 1151 wah aduh mendungnya cu last kilometer with MT9 Tracer mana ya kemarin penyewaannya nah ini pilihannya lumayan banyak cuma kita ambil MT total trip 1.158 bagus makasih terima kasih dan sampai jumpa MT9 Tracer Tracer tracerite video di tunggu aja 636 wih kenal potnya Austin tapi kaya eh eh KW Koyoe kita mulai perjalanan hari ini dengan keluar kota ke arah gunung lagi jadi kita hari ini sudah pakai sistem lalu setengah warna biru nyocokin sama asar ya ke gue nah penasaran sih pengen cobain sendiri karena dari kemarin itu kan denger testimoni-testimoni yang lain pakai Vstrom terus juga ini motor kan tidak ada di Indonesia MT7 Korya jadi here we go hari ini routenya harusnya full cornering cuma seperti biasa nanti mungkin ada rute yang kepisah sama di video test ride nya sih Vstrom 6.5 ini jadi gue ingetin jangan lupa subscribe buat video berikut-berikutnya karena ada beberapa dan gue ada rencana mau nambah video juga tapi stay tune aja kita manfaatin sebaik-baiknya mumpung kita ada di sini dilanjutin dengan tinggungan-tinggungan panjang di highway handlingnya apa ya kayak langannya terus di dirinya tuh harus dilawan gitu ini motor tuh rada-rada ah ntar dah kalian lihat aja di video test ride nya in the meantime kita lanjut ke jalur gunung oh enak diri cu joknya empuk tapi lama-lama pegel juga by the way gak cuma gue yang ganti motor ya guys hampir semua temen-temen juga pada ganti di extend trip ini nah ini ada Koryan kemarin pakai Vstrom sekarang tuker MT07 tenang aja kalian nanti kita ada kok icip-icip MT7 terbaru ini sedikit hehehe Omroni Ronstur juga dari Vstrom tuker ke CB500X sama seperti kok Chris Jacket Klim sama Steven juga pakai CB500X cuman ada yang setia nih si Robby tetap pakai CB6.5R Neo Cafe nya dari kemarin ini kita terus sampai di Route 1148 jadi ini di atas gunung nah ini tuh kayak cafe nya anak motor sini lah ini bisa dilihat banyak ngabar style-an tuh dia juga pernah motoran kesini nah sayangnya hari ini adalah election day untuk Prime Minister Thailand jadi cafe nya tutup udah jauh-jauh kita kesini tadi jalurnya seru banget lika liku lagi as always sempet dapet ya lurusan lika liku komplit abis itu dapet cuaca panas terus terakhir menjelang kesini dapet hujan badai nanggung sekitar 1 kg sebelum nyampe sini hujan badai ini berasa semua co tapi kalian bisa lihat view di belakang gua ngedan cakep banget haa boleh ci jadi namanya turis ya liat spot bagus liat backgroundnya wuuu kita lagi mau foto ini tadi spotnya para ngabers yang tadi dari atas ngabers tailook wah 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 hehehe tailook tuh tailook bos asik nah ini kita ngejar background background gunung itu cu 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 cakep ya cakep ya ahhh uuuu 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 belum ada yang buka warung aja disitu, kalau di Indonesia coba bergelut dengan Vistrom cuman beratnya tumben ini kiri jurang, gak ada pagernya biasanya pasti ada tembok atau pager ada yang bisa artiin ini, coba komen di bawah ya ini nih, yang gak ada Inggrisnya, ini juga nih lanjut ke tempat yang namanya paling susah di jadwal kita Wat Pratat Kaunoy Temple ya, itulah jadi, cakep banget ya, ada patung Buddha gede banget melihat ke arah kota tua Nan, atau dikenal sebagai Nan Old City nah, kota ini banyak banget kuilnya, berhubung Thailand itu kan mayoritas beragama Buddha, literally everywhere you look ada kuil contohnya di persimpangan ini, ada dua kuil, satu di kanan, satu di kiri habis itu kita lanjut ke hotel untuk bermalam di Nan Old City sebelum besok melanjutkan perjalanan kita balik ke arah Chiang Mai di Yamaha Cubic ini kalau di Indo, pernah lihat artikel, harganya seratusan disini motor biasa buat grab food apa itu lineman yang udah lihat tiktok gue harusnya sudah lihat, kemarin ketemu lucu, tiga motor yang di Indonesia motor hobi gorengan mahal disini motor harian buat harian oke, kita mau siap jalan hari terakhir mau balik ke arah Chiang Mai, untuk balikin motor yang lain pada kelar, tapi kalau gue mau ada tuker satu motor lagi buat demi konten untuk kalian jadi, kita lihat hari ini, touringnya agak pendek ya aslinya, harusnya ada ke temple tempel, tempel apa namanya lupa gue bagus di atas gunung gitu, tapi berhubung pagi ini udah pada kecapean hari kelima riding toh jadi pada kesiangan jadi alhasil yaudah, tempelnya di skip, kita mau ke arah namanya California Lampang disitu mau foto-foto karena jalannya bagus banget lurus oke saking old city nya disini ada makro guys dulu di Indo juga ada makro tapi sekarang udah gak ada disini masih ada sembaring ngisi bensin, ketemu pak polisi yang bawa Suzuki RGV 150 kece banget ya keren banget sampe gue rekam gitu gua pedel cowok lanjut lewat highway lagi disini memang jalur antar kota itu mirip-mirip seperti ini semua gitu guys ya cuacanya lagi-lagi bisa dilihat seperti gini as always you know what's coming next ini kita sambil jemur gelaf ya biar cepet kering karena angin ini berhubung habis hujanan telas bor telas jas hujannya sekalian dah kelar hujan kita habis break sebentar karena sudah 2 jam di jalan minum-minum nah lucu dari tadi disini tuh truck truck yang lewat mobil yang lewat semuanya pada ngelakson kan disini jarang banget ya denger ngelakson more on that di video nanti ada gue buatin perbedaan sini dan Indonesia lalu lintas dan lain-lain dari tadi klakson-klakson kirain kan ya mungkin di depan ada accident atau ada apa soalnya disini memang kalau ada accident tuh mobil yang lawan arah rata-rata ngedim atau klakson biar yang lewat tuh tau slow down ternyata disini tuh ada tempat sembayangan nah ini tadi yang lewat ada sambil sambil gini kelihatan kayaknya semacam apa ya minta keselamatan gitu lah karena jalur gunung wuhh hari terakhir semoga kita juga diberi aman terus sampai Chiang Mai hari terakhir dengan Vstrom juga video test ride juga dibuatin ya motor yang tidak ada di Indonesia hehehe meskipun tidak sesuai harapan cuma ya udahlah setidaknya kita sudah percobain wah gila teguling-guling ini cu 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 mau gak apa-apa orangnya barusan gue bilang jalur gunung disini memang rada-rada ngeri oh ini polisinya nih polisinya nyampe disini jalur gunung memang ngeri apalagi kalau hujan kering aja bisa begitu gimana kalau hujan licin dan banyak truk dan pick up kan rata-rata belakangnya enteng ya kalau gak bawa barang jadi suka melintir mendekati penghujung acara ini kita on the way ke destinasi terakhir kita sebelum balik ke Chiang Mai nah ini kita ke yang namanya California Lampang untuk foto-foto ke naik roller coaster so kita habis foto-foto disini habis gue videonya juga test ride coming soon videonya istrom nah kali ini seharian kasih tuker motor jadi kita lagi mau TW tempat makan siang kita pakai MT-07 ada sih di Indonesia tapi yang model lama ini yang model terbaru ya meskipun gak banyak yang berubah tapi gue pertama kali cobain di video anyway nah bentuknya gini ya lucu kayak motor belum jadi ada yang kurang gitu fairing-fairingnya kenapa standar aja tapi berasa crossplane nya wuh karakternya panci banget habis bawa Vistrom ini kayak bawa mainan manteng sekali hehehe MT-07 oh iya cakep sampai di tempat makan tempat makan tujuan terakhir sebelum sampai Chiang Mai Chiang Mai tiba-tiba di tengah kota gini ada danau nya meskipun sedikit luber atau ini beras hujan gak tahu lu lucu habis ini kita balik ke Vistrom 6.50 jadi dengan itu tournya oke berapa kelar om? om berapa kelar toh? tournya berapa Rampung? hmm? tournya berapa Rampung? belum sih mau ngambil hahaha mau ngambil bungkus ya bungkus ya kita tinggal makan habis itu balik ke Chiang Mai balikin motor ada yang langsung balik besok ada gua masih belum masih mau konten lagi disini jadi at least video ini is over terima kasih yang sudah nonton semoga kalian enjoy mungkin ada yang nanya kapan ada lagi lepein setiap bulan ada open trip tapi minimal harus 5 seat baru berangkat oke oke kira-kira gitu jadi om Roni itu mau pindah Thailand terus mau potong jadi ini gondrongnya kan udah hahaha jangan lupa ya jangan lupa ya follow instagram mohropi 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 kita dimana? pai kita ada cangmai sekarang kita di cangmai lah belum cu lapai ini eh lampak coba diperpanjang lagi lah apa kita besok gas lagi tuh gimana bi gas gimana bi gimana kelembok kan vietnam vietnam bangkok belum pernah tuh bangkok 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 tadi ada pelangnya 600 km sih ah mobil deket mobil itu katanya biker mobil yang tari kita tumpakin loh sepeda tumpakin apa ini ya kita tumpakin akhirnya sudah sampai Chiang Mai lagi ini sudah menyenangkan aku pasti akan datang ke sini dan melakukan tour seperti ini lagi gua pengen banget sih lagi semoga tahun depan kesampean terimakasih banyak juga buat launch tour tentunya om roni udah bikin trip ini seru banget dapat banyak pengalaman baru melihat tempat-tempat baru yang banyak dan paling penting juga seperti gua bilang sebelum berangkat dapat teman-teman baru yang cucuk untungnya dan semoga bisa lasting gitu loh friendshipnya jadi semoga kita bisa ketemu lagi di tour-tour lain sama teman-teman yang ini cocok-kocok semua saya klik semua ini udah deket banget sama mau ngembalin motornya ini nah jadi setelah video ini akan ada beberapa video juga ya test ride MT9 Tracer GT test ride motor ini Vstrom abis itu gua juga mau bikinin test ride ada satu motor lagi yang gak ada di Indonesia itu ditunggu aja pokoknya kontennya jangan lupa subscribe dan jangan lupa sesekali mungkin visit channel lah ya biar gak bener-bener gak pernah ketinggalan lah upload oh ya gua kan seminggu biasanya dua kali upload cuman rencana berhubung video stock lagi banyak mungkin gua bikin tiga kali seminggu biar lebih cepet keluarnya karena kita ada proyek lain juga di horizon kalian tunggu aja makanya jangan lupa subscribe dan jangan lupa pantengin terus di space wih V3.5 seru tuh nyobain oke guys kalau kayak gitu kalian jangan lupa juga like, comment, dan share selain subscribe dan pantengin ya spesial untuk kali ini ya kapdun 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 sampai selanjutnya kamu apa-apa? oke, semuanya baik aku... aku apa-apa? oh ya, oke oke, terima kasih ROYSTUR JAYA MENTAYA MENTAYA wooo hei teman ngomong pjp ya? tip hahaha